Good People, selewengkan dana desa 334 juta rupiah seorang bendaharawan desa di Ciduk Polisi. Uang korupsi digunakan pelaku untuk bayar hutang di pinjaman online. Sementara diri kerimung Polona Banten bongkar jaringan Judi Online, pengelola lebih dari 50 situs Judi Online, dalam satu hari bendahara jaringan ini mampu mengumpulkan 4 miliar rupiah. Rangkumannya dalam fakta 62 detik. Menangkap 10 tersangka Judi Online, salah satunya wanita bernama Ningsi, bendahara jaringan 50 situs. Beroperasi sejak 2021, omset harian jaringan ini mencapai 3,9 miliar rupiah. Jaringan ini menggunakan nama perusahaan periklanan dan memiliki badan hukum. Dari penggeledahan, barang bukti gadget dan uang tunai lebih dari 900 juta rupiah disita petugas. Sementara bandar utama masih muron. Dersangka Muhammad Dahlan digelandang di Mampolres, Purwakarta, Jawa Barat. Kepala urusan keuangan desa ini ditangkap atas kasus korupsi dana desa Cirende, kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta. Bantuan warga terdampak COVID-19 digunakannya untuk bayar hutang pinjaman online. Dana desa yang dikorupsi mencapai 334 juta rupiah. Presiden Joko Widodo membuka kegiatan musyawarah rakyat Indonesia pertama di gedung Youth Center Arca Manik, Bandung, Jawa Barat, minggu siang. Musra ini merupakan alat rekam aspirasi calon presiden dan wakil presiden pada 2024 mendatang.